Assalamualaikum hari ini saya akan berkolaborasi dengan adik saya Sophie untuk membuat video cara membuat kimchi bagi teman-teman yang suka nonton drama korea pasti sudah tidak asing dengan makanan khas korea ini jadi kimchi ini merupakan acar ya yang selalu ada dalam hidangan di korea sebenarnya cara membuat kimchi ini sangat mudah dan bahan-bahannya pun bisa terdapat di sekitar kita baiklah yuk kita lihat bagaimana cara membuat kimchi yang akan diperagakan oleh Sophie Assalamualaikum hari ini saya akan membuat kimchi ini adalah makanan implementasi khas korea makanan implementasi yang menghasilkan bakteri Lactobacillus yang baik untuk pencernaan untuk kesehatan mata dan untuk untuk mencegah kanker ada pun bahan-bahan kimchi yang kita gunakan adalah yang utama adalah sawi sawi putih sawi putih yang kita pilih adalah harus yang segar yang baru kita beli atau yang baru kita panen sawinya jangan yang layu ada ada wortel satu buah wortel ada daun bawang ada bawang bombay jahe bawang putih dan pelengkap lainnya ada gula ada gula ada garam ada minyak ikan dan bumbu cabai baik kita sekarang masuk ke dalam cara pembuatannya sawi putih sudah dicuci bersih dan dilepas satu-satu dicuci bersih dan nanti kita olesi garam kita olesi garam seperti ini kita olesi garam satu-satu kita olesi semua harus terkena ininya garam ya semua harus terkena garam dan nanti kita diamkan selama satu jam dan wortel wortel kita potong-potong kita potong-potong kore api tidak usah direbus wortelnya langsung saja kita potong kita bersihkan dan potong seperti kore api tidak usah direbus dan ada daun bawang daun bawang kita iris-iris dan ada bawang putih, bawang bombay dan jahe nanti bawang putih, bawang bombay dan jahe akan kita haluskan untuk membuat pastanya oke ini bentuk sawi yang sebelah didiamkan selama satu jam yang telah dibalur dengan garam dan didiamkan satu jam dan ini pastanya ini pastanya ini air masak dicampur gula pakai bawang bombay bawang putih dan jahe tidak saya tidak menggunakan tepung ya dan setelah itu kita campurkan saya campurkan dengan minyak ikan kita campurkan dengan minyak ikan kita campurkan dengan minyak ikan kita aduk dan kita campurkan dengan ubuk cabainya kita aduk kita aduk rata cabai juga bisa disesuaikan dengan selera ya bagi yang tidak tahan pedas porsi cabainya bisa dikurangi setelah dimasukkan minyak ikan dan cabai setelah ini eh setelah ini kita akan memasukkan kita akan memasukkan wortel yang pertama wortel kita masukkan wortelnya wortelnya tidak direbus ya kita masukkan wortel semuanya dan kita masukkan daun bawang setelah itu kita aduk rata sampai tercampur rata ya ini tadi wortel dan daun bawang yang sudah dicampur dengan pasta yang sudah kita campur setelah itu kita ambil sawinya untuk dicampurkan ke dalam ke pasta dan wortel kita ambil setelah itu kita aduk kita aduk bagi teman-teman yang tidak tahan pedas barangkali bisa mengurangi porsi cabainya disesuaikan dengan selera dan karena juga sejarah kimchi dahulu itu bahwa kimchi itu berwarna hijau karena tidak menggunakan cabai barulah setelah Portugal masuk ke Korea kemudian membawa cabai barulah kimchi itu dibuat dengan menggunakan cabai setelah kita sudah kita campurkan ini bisa kita langsung makan atau kalau mau kita diamkan selama 1-4 jam itu nanti sudah mulai terasa fermentasinya dan bisa kita simpan 2 hari di dalam kulkas tetapi harus ditutup rapat hasil dari kimchi makanan khas Korea sebenarnya di resep dasarnya saya dianjurkan untuk memakai lobak kemudian pakai cabai Korea namun karena saya tidak suka lobak jadi lobaknya saya skip kemudian cabai Korea juga saya menemukan di supermarket akhirnya saya pakai cabai lokal saja yang menjadi ciri khas kimchi ini adalah bau asam yang segar jadi inilah kimchi yang sudah saya simpan di dalam kulkas selama 1 hari kimchi ini merupakan sumber pre-biotic yang bagus untuk kesehatan kalau di Korea kimchi ini bisa juga ditambahkan dengan udang segar yang kecil-kecil atau cumi segar yang dipotong-potong nanti berikutnya saya akan membuat video tentang kimchi yang lainnya demikian video kali ini dan sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih